Sebanyak 193, Don Hiller mencari poin maksimal untuk mengamankan posisi podium dari 10 kategori yang dipertandingkan, yakni Man Elite, Woman Elite, Man Junior, Man Master A, Man Master B, Man Master C, Man Spot A, Man Spot B, Man Yacht, dan Woman Yacht. Balapan ini akan hadir di Ternadi Backpack Kudus selama 2 hari pada 10-11 Desember. Ajang ini pun diprediksi bakal berlangsung seru dan penuh kejutan, sebab ratusan Don Hiller akan tampil habis-habisan untuk adu cepat merengkuh gelar juara. Andi Prayoga, Don Hiller, peraih medali perunggu di gelaran SEA Games 2019 Filipina, ikut serta di ajang ini. Ia harus putar strategi demi menaklukan terjahatnya trek ternah di Backpack. Menurut saya trek ini high speed dan banyak teknikal pastinya, karena ketinggiannya juga elevasinya cukup curam, dan ada beberapa teknikal kayak gap jam, tabletop yang tinggi, sama drop-dropan, itu buat semua tertantang untuk balapan di Ternadi Backpack. Dibanding apa namanya? Trek-trek sebelumnya? Kalau trek-trek sebelumnya, pedaling yang banyak, yang pernah saya lakukan, yang pernah saya ikutin lebih banyakkan pedaling, dan ya ada beberapa drop-dropan, tapi yang speed menurut saya di sini. Untuk menaklukan Ternadi Backpack, butuh persiapan fisik dan mental yang besar. Hal tersebut lantaran sirkuit itu terdaftar dalam Union Cyclist Internasional di kategori 1, yang berarti sirkuit dengan optical paling ekstrim, baik dari sisi elevasi atau ketinggian maupun segi lintasan yang akan dihadapi para Don Hiller. Tim Liputan, Cahaya TV. Tim Liputan, Cahaya TV.